negara yang ingin kita capai. Yang ingin kita capai. Jadi apabila kehidupan kita kuat, falsafah hidup kita kuat, maka yang ingin kita capai ke depan, memakmurkan bangsa Indonesia, mesejahterakan rakyat, membuat rakyat aman, itu kita sebut dengan sebuah pandangan ideologi yang berlandaskan sama dengan ciri Pancasila, tetapi mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada ini dengan selalu menjunjung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara itu sudah tertanam. Sehingga kita bisa berteriak lantang. Saya Pancasila, saya Indonesia. Tetapi apakah kata-kata tersebut sudah benar? Padahal di kanan-kiri kita masih di dunia media sosial kita saling menjatuhkan. Bahkan ada buzzer-buzzer RP yang senantiasa mengadu yang satu dengan yang mengadu yang lain. Ini merupakan nilai-nilai yang tidak sesuai dari nilai-nilai Pancasila. Semua masyarakat harus sadar, harus tahu, bahwa hal tersebut harus benar-benar bisa diantisipasi. Karena apabila kita tidak bisa mengantisipasi, maka satu dengan yang lain, pertentangan satu, baik itu kelompok, baik itu agama, baik itu nilai-nilai perbedaan kehidupan yang kaya dan miskin, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi batu sandungan untuk kita semua. Karena apa? Karena kita melihat, seperti yang saya kumulakan di awal tadi, bahwa banyak orang atau kelompok yang mengatakan Pancasila itu tidak lagi bisa berada di negara kita. Karena dengan adanya Pancasila, banyak hal-hal yang tidak sesuai. Kesenjangan antara kaya dan miskin, kesenjangan antara mayoritas dan minoritas, kesenjangan-kesenjangan pejabat dan masyarakat, tidak bisa lagi disatukan, karena banyak sekali kekurangan yang ada dalam diri Pancasila. Dan itu diperbesar lagi oleh kelompok-kelompok agama yang memisahkan bahwa kalau kita percaya kepada Pancasila, kita tidak percaya kepada Tuhan yang mengkuasa Allah SWT. Sehingga masyarakat yang mengikuti kelompok-kelompok agama akhirnya bias melihat segala sesuatu itu selain di luar agamanya, itu bukan kelompoknya. Yang berbeda agama, itu bukan kelompoknya. Yang berbeda mashab saja, itu misalnya Hanapi dengan Hambali, itu pun menjadi musuh. Sekali lagi saya akan membahas betapa Pancasila itu dari pemikiran agama sebenarnya lahir dari nilai spiritual yang tinggi. Para pendiri bangsa Indonesia begitu paham bahwa Indonesia adalah mayoritas negara Islam. Sehingga kalau kita ada pepatah Arab An-Nazofa Tuminal Iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kita bukan mengatakan bahwa ini dari Islam. Haro bersih adalah orang Islam. Tetapi bagaimana orang Barat mempraktekan di mana-mana bersih, lautnya bersih, sungainya bersih, tempatnya bersih, tetapi dia tidak mengatakan Islam. Dia menunjukkan bagaimana Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam pun, Pancasila pun harus kita tuangkan dalam hal-hal seperti demikian. Sehingga tidak lagi ada pertentangan. Sesungguhnya, orang yang paling baik adalah orang yang paling berguna di antara kamu kepada orang yang lain. Seharusnya, di tempat yang mayoritas seperti ini, Islam harus menjadi contoh. Islam harus menjadi pelopor bahwa perbedaan itu harus didukung dengan nilai-nilai agama itu terdukung. Jadi, Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pancasila merupakan sebuah kekuatan yang apabila dilaksanakan, Islam sebagai negara mayoritas, sebagai contoh pun bangga. Jadi, kalau misalnya kita mengatakan, saya Pancasila, saya Indonesia. Sebagai orang Muslim, kita harus tahu, oh iya, kita harus juga sama dengan demikian. Kita harus benar-benar melaksanakan apa-apa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, karena sejatinya, Pancasila itu oleh para pendiri bangsa itu berasal dari agama. Islam, nilai-nilai itu ada. Nah, untuk itu, sebagai umat yang mayoritas di Indonesia, seharusnya menjadi contoh dan pelopor untuk membangun bangsa Indonesia melalui landasan Pancasila. Kita bisa lihat berturut-turut nilai-nilai apa, atau apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian yang dituangkan di dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini selaras dengan esensi ayat Al-Quran di bawah ini. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi, tidak ada satupun yang tidak bergantung kepada Allah. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Di dalam surat ahli ikhlas itu, sama dengan nilai pertama dari Pancasila. Tuhan yang Maha Esa dan tiada bergantung kepada siapapun. Sebuah catatan bahwa Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan nilai-nilai Islam ada di dalamnya. Yaitu ketuhanan yang Esa dan tiada satupun yang bergantung kepadanya. Kalau ada yang bergantung, ada yang lebih kuat, dia tidak Esa. Makanya, Islam menunjukkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang diambil dan digali dari nilai-nilai ketuhanan, dari nilai-nilai agama Islam. Jadi ketika orang menentang bahwa kita menyatakan bahwa Islam tidak sesuai karena kita percaya kepada Pancasila, padahal di sila pertama jelas-jelas berasal dari surat ahli ikhlas di matah Tuhan yang Maha Esa dan tiada tempat bergantung bagi siap. Dan tiada bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kandungan sila ini sama dengan kandungan isi dari ayat berikut. Dalam surat Al-Hujrat, ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhannas, inna kholaknakum bin al-zakari wal-ungsah, wajalnakum su'ubah wakobalila ilal-litarof, inna akromakum inda Allah yatkokum, inna allaha alimun khabir. Artinya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mau mengetahui lagi mau mengenal. Catatan di sini, Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi, bagaimana kita saling mengenal satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, bahwa orang lain adalah saudara kita. Orang lain adalah bagian dari kita. Sehingga muncul nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, yang kedua adalah yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ketiga persatuan Indonesia, sila ini sama esensinya dengan ayat Al-Quran di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 10. Catatan di sini yang perlu digarisbawahi, orang mu'min adalah bersaudara, maka damaikanlah. Ini berarti bahwa ini bukan negara Islam. Bukan. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik dengan saudaranya. Adalah orang yang paling berguna dengan orang lain. Jadi kalau misalnya sebuah kelompok di suatu negara, di suatu tempat, Islam lebih banyak karena Islam suka kepada persatuan dan perdamaian, maka pasti di negara tersebut atau di tempat tersebut pasti damai. Kita tunjukkan bahwa di tempat mayoritas umat Islam ini, ketika ada orang yang ingin membuat kerusuhan, ketika ada orang yang ingin membuat keonaran, kita harus bisa menutup dengan nilai-nilai bahwa kita adalah bersaudara, dan orang lain merupakan bagian dari persaudaraan kita. Jadi meskipun berbeda agama, kita saling menyayangi karena kita sendiri yang sama agamanya, benar-benar bersaudara, merasakan benar betapa kebersamaan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusyawaratan perwakilan, ini diambil dari surat Quran, surat Al-Imran, ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. yuhibbul mutawakilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah. Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersifat keras, hati berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwal kepadanya, bertawakkal kepadanya. Catatan yang perlu digaris bawahnya adalah bermusyawarah lah untuk membulatkan tekad. Jadi, Allah tidak memenganjurkan kita memaksa. Jelas tadi dikatakan bahwa Allah tidak mengendaki sekiranya kamu bersifat keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi, kalau misalnya ada yang menegakkan Islam, kemudian keras, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya keras, ya tidak bisa dilihat bahwa itu merupakan jalan terakhir. Apabila tidak bisa lagi diberikan, disampaikan dengan baik, tidak bisa bermusyawarah, baru itu jalan terakhir. Tidak itu merupakan jalan pertama. Ini jelas dalam surat-surat Al-Imran bahwa Allah tidak menyukai. Allah sudah menggaris bawah kalau kita bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi, clue-clu yang disampaikan oleh Allah jelas dalam surat-surat ini bahwa bermusyawarah untuk memulatkan tekad, segala sesuatu bisa dibicarakan, segala sesuatu bisa di-sharingkan, bisa didiskusikan untuk mencapai hal yang baik. Jadi, kalau misalnya yang kita mulai dengan keras, tentu orang semua tidak akan suka. Marilah kita memberikan warna bahwa Islam ada kesejukan, bahwa Islam adalah musyawarah, bahwa Islam adalah rahmatan lil'alamin. Dengan ayat ini, Quran Surat Al-Imran 159, sesuai dengan sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh ikhmat sebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi surat-rakyat Indonesia, itu ada di dalam surat An-Nahl, ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selalu berbuat kebajikan, jangan membuat keji, jangan membuat mungkar, dan permusuhan. Ini merupakan bagian dari sirak lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya kita berikan dengan apa, dengan adil, dengan kebaikan, baik itu sesama masyarakat, baik itu pemerintah kepada rakyatnya, ataupun rakyat kepada pembintahnya. Ini merupakan hubungan yang sangat bagus, dan ini merupakan catatan penting bagi kita semua, bahwa apabila Islam ditegakkan, apabila kita ingin menegakkan nilai-nilai Islam, sangat berkorelasi dengan ideologi Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang Dasar 1915 yang ada di dalam konstitusi kita. Jadi, dengan demikian, bahwa kenapa Pancasila tetap ada, meskipun berbagai pengkhianatan terjadi, berbagai ketidakpercayaan terhadap Pancasila terjadi, karena memang sesungguhnya para pendiri bangsa Indonesia telah tahu memaksimalkan sedemikian rupa bahwa yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari Allah SWT, tentu jauh lebih baik daripada yang datang dari manusia. Nilai-nilai tersebut dikemas sedemikian rupa karena kita bukan hanya orang Islam, banyak orang yang bukan Islam, baik itu datang dari Papua, dari Ambon, dari Menado, dari NTT, banyak yang bukan Islam. Karena itu, nilai-nilai Islam dipadukan sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai yang paling hakiki diambil ke dalam nilai-nilai Pancasila, dan ini merupakan bagian yang sangat penting kita sadari bahwa untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan rida Allah, tentunya kita harus juga mematuhi ketentuan-ketentuan Allah. Marilah ke depan, kita sama-sama menguatkan lagi, memperlat hubungan kita sama umat Islam, baik di negara Indonesia atau dengan non-Islam juga, seluruh penduduk yang ada di negara Indonesia, juga kepada masyarakat lainnya di ASEAN, dan sebagainya, memperkuat silaturahmi, sehingga kita bisa terus saling tolong-menolong untuk menciptakan masyarakat Aldir dan Mahmud. Demikian awalan dari saya, semoga ini bisa memberikan masukan dalam rangka diskusi dan sharing pada sore ini. Mohon maaf oleh kekurangan, bila hitubi kuala hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interesting nih Cik Tahir, ini yang bagi share ini army, tapi boleh collaboration dengan ayat-ayat Al-Quran. Wah macam nih Ustaz Tahir. Terima kasih Prof. Jadi Ustaz Tahir dapat challenging nih dari Bapak Dr. Irman nih. Amazing, amazing. Nabila, will to continue before the second speaker. Usually there is video regard our time interesting for the refreshing. Okay. Right now we're gonna move forward to our second session discussion. And in this session we have Mr. Muhammad Tahir J. Umar PHD as our speaker. Eh sorry Nabilah-nya sudah di ini tolong Kang Indah di unmute Can you hear me now? Yeah, yeah, yeah. Okay, so I'm gonna read it myself. As we are gonna move forward to our next agenda is session two discussion. And in this session we will have Mr. Muhammad Tahir J. Umar PHD and so Mr. Muhammad Tahir J. Umar PHD Assalamualaikum Sir, how are you? Waalaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Biafair Alright, good. Are you ready to begin this session? Yeah, I'm ready. I'm ready. Okay, then without not further ado the screen is yours Sir. Yeah, you must start from Thailand language first and then you can Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh First of all I would like to thank you to Miss MC and then our guest speaker Dr. Irma Jaya Tahir and then Abu Darabah Syahru Reza and Netflix here Okay I would like to share my slide for a point for you all Okay I'm start now because our time is running Okay 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 Starting just now is clear Wow with the flag of Thailand color Okay Okay Alhamdulillah This very simple slide Okay It begins with the Thai language which I can pronounce Chaat Sasana Prat Mahakathat That I mean Country King Country Regents and King This is theology of Thai constitution made by the Rama Six Okay But here because di sini bukan ada panggil unsur-unsur keislaman and then that's why I have a question about this constitution of Thailand I put the question Is it the constitution to protect religious free Okay This one You can use Malay Lenju Okay Boleh Boleh Then kita mari tengok Apa ini makna bendera What is the pledge mean Okay And then the color will be Reflecting of the words Okay Yang warna merah adalah Country Ataupun di pronoun bahasa siap ni chart Chart Then warna putih ganti daripada religion agama ataupun bahasa siap ni satsana And then warna biru adalah ganti daripada king ataupun pragma kasa Thailand ideologi by Rama 6 Rama 6 around lebih kurang tahun 1914 yang mana ini adalah diambil diambil daripada England punya slogan apabila cetusnya World War 1 pada Julai 28 1914 masa itu England dia pakai For God King and Country dulu negara Thailand bukan nama Thailand dia nama Sayang 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 makna bahasa kita orang hitam orang kulit hitam hitam sebab itu kulit orang siap ni dia tak cerah dia daripada Selatan China dia imigran kepada sini dan ini adalah dapat berdaerah baru dulu daerah lama adalah ada gajah kat tengah ni ada gajah gajah putih sebab itu dipanggil negara gajah putih zaman siap panggil Chang Kue Chang tu gajah balai balai sebab itu apabila Rama King Rama 6 ni dia pergi belajar di England dia ambil dari kerimah yang England bila dia nak buat perperangan untuk akat semangat dia pakai For God dia Kristian untuk 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 apa panggil ketuhanan raja dan bangsa ataupun negara tapi dia terbalik ambil country religion king ini adalah mudera ini kita lagi pada panggil institution ataupun penembagaan ni pun baru tubuh lebih kurang 89 tahun institution Thailand dia tiap-tiap 10 hari bulan Disember mana-mana ada 2 bulan lagi 10 11 12 dia dekat-dekat dia dia panggil birthday ramal 9 dia telah lepas punggung nadi adik dia 5 bulan Desember dan lepas 5 hari kita akan celebrate tentang constitution macam macam tadi yang yang menarik sebab di situ unsur Islam unsur ketahid dan ada di situ yang berlamang surah al-ikhlas pulwallahu itulah kotohid apabila kita sebut pulwallahu ahad tidak ada kesyirikan di situ tidak kesyirikan kesyirikan di segi sifatullah asma wasifat dan juga rububiah disitu tak ada kesyirikan yang itu kerana orang yang buat pacjah adalah daripada orang Islam yang beriman kepada Allah tapi yang ini yang beriman kepada Buddha sebab itu apabila agama dia dia panggil tri ada tiga juga ada tiga macam Kristian dia ada kita ada tri ada panggil ketuhanan dewa dia ada tiga orang juga sebab itu yang ganti jadi king ini adalah daripada ramah daripada dewa sebab itu ia berutama dengan kewak bahasa mereka panggil dewa bahasa bahasa sikit panggil kewak kewak sikit sebanyak namanya yang dipanggil konstitusi of kingdom of Thailand sebab kingdom macam Saudi sebab itu dalam perbagaan dia kena ada king kena ada king saya bagi nama bahasa siang kalau kita panggil ini bahasa pronunciation dia tak pernah boleh ok kita tahu dah di sini Munaki daripada tahun 1932 baru ada baru ada panggil satu institution kalau dulu tak ada dulu tak ada sebab dulu diperintah oleh king he panggil power panggil panggil mutlak sebab itu sampai hari ini sampai hari dia ambil alih oleh tentera buat ambil ambil alih maka tentera lah sebagai kuasa dan walaupun dia buat panggil kepilihan dia ada kat situ ada panggil advantage ataupun kelebihan oleh tentera ok sampai hari ini adalah 20 panggil constitution constitution yang dibuat oleh orang islam kita sebagai wanumakna mata pada masa itu dia jadi sebagai panggil dewa speaker of a Thai parliament boleh orang melayu kat situ kat situlah dikatakan banyak di segi institution mirip kepada human rights kat situ tapi apabila lepas itu kerajaan baru dia tukar-tukar sampai kat sini kerajaan military coup tahun 2006 dia telah tukar kita boleh nampak dengan nyatanya bahawa human rights kat situ kurang sikit sebab dia dipergap military power kat situ dia diatak raja sebagai sebagai panggil tahta yang tertinggi padahal kat situ raja adalah tidak ada kuasa apa tapi yang merita sebenarnya adalah military kalau kita ikut sistem dulu panggil autokrati autokrati sebab itu detailnya itu bukan full panggil demokrasi tapi mirip-mirip autokrati ok di sini saya tak nak cakap banyak yang constitution yang current constitution adalah pada tahun 2017 sampai sekarang ada 3 tahun ada 105 panggil helai dan ada panggil 279 artikel kat situ termasuk artikel dalam freedom of religion ataupun kebebasan agama ok kita mari tengok iraki sikit tentang politik Thailand ok saya rasa kat Indonesia garuda kat Thailand panggil krut bahasa tapi kalau kita balik sama garuda 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 tapi semua garuda ni macam cantik garuda di Indonesia dia nampak burung 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 ini simbol simbol dia yang kata tadi ketuhanan dia adalah daripada dewa pada atas mereka di negeri di Indonesia pakai gurudan makna apa walau sebab tu konstitusi adalah di atas sekali monarchy bawah konstitusi eksekutif eksekutif ni yang semua ni ada tetang panggil law yang paling menduduk kat bawah ni election referendum menduduk kat bawah ni sebab tu dia mulai daripada kalau sebut orang konstitusi ni bukan orang dia kertas macam tapi orang ada kat sini munaki munaki ni adalah orang adalah manusia pun manusia yang dilatih oleh konstitusi sebagai perunangan sampai kat sini tapi sekarang ni tiga institusi ni eksekutif registratio di 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 plot aplikasi oleh ahli-ahli politik jadi kalau dulu yang ni dekat bawah sekarang ni yang ni kena election ataupun orang yang jadi wakil rakyat ataupun senator dia boleh main kat sini executive legislature judiciary ni jadi monaki adalah untuk sign mengesahkan sahaja ni sekarang administratif division ni biasalah half relation dan sebagainya kita tengok sikit saya lagi kepada yang soalan tadi adakah perlembagaan ini boleh memberi ataupun boleh protect ataupun menahan kepada panggil kebebasan agama kalau kalau panggil konstitusi tu okey lah no problem saya nak bagitahu sikit banyak tentang latar belakang etnik sebab kat sini dia kat sini adalah negara Thailand dia panggil border ataupun sepadan dengan Myanmar Laos Laos Vietnam tak sepadan dia sepadan dengan Kumbh dia kalau kat bawah dia sepadan dengan Malaysia dan Singapura di bawah lah tapi etnik grup ni penting kita boleh tahu sebab negara Thailand ni dia bukan negara asal cuma dia meng ambil banyak bangsa sebab tu dia ada banyak etnik kat bawah ni adalah yang warna merun warna merun ni Malaysia Malaysia asal orang Melayu sampai sekat ni ini genting kera nama dulu panggil seri bidaya seri bidaya kat Malaysia sama kok kat Indonesia seri bidaya ambil skat ni jadi satu etnik Melayu tapi apabila jadi negara Thailand adanya banyak ni orang Melayu orang etnik Melayu yang beragama Islam ni Tungklar ni Hanjai ni Naratiwak Naratiwak ni dekat saya dan ni Kedah ni dekat Naratiwak Kedah Fatani ialah Phuket ni adalah etnik Melayu ok ok kalau kita tengok di sini Religious by Sciences yang buat Kedah research sikit tengok census 10 15 dan sampai 18 kita heran bahwa eh apabila tahun 15 tengok Islam 15 percent sikit ada tujuan Islam masuk panggil murtak atau macam mana sampai 4 29 apa bila kat sini naik balik 2018 kemungkinan dia masih Islam pulak kok walau alham lah sampai 5 37 persen daripada population Thailand tapi kalau tengok tengok kat ini total populasi tahun 65 65 dia naik tahun 15 hanya 5 tahun dia 2 juta tu 2 juta mana pesatnya dia anak panggil bird panggil child bird ataupun anak baby yang keluar ok tahun ini dia tak banyak 3 tahun kemudian hanya ratus ratus sekarang ini saya pun tak tahu sekarang ini yang banyak sekali adalah Buddha Islam Kristian Hinduism Sikh dan Confucian ini China dan Andro-Religional walah ok apabila kita tahu sini kita boleh tanya ok by region kita ada region ok Islam banyak juga di Bangkok sampai 364 ribu tapi yang banyak di Selatan Thai 5 wilayah Selatan Thai ada 2 juta 227 ribu orang ok ini adalah statistik ok sekarang ini saya pergi kepada Constitution Laws Polisi Protect Religions Freedom yang ada dalam institusi di Thailand tapi kita kena ingat di Thailand apabila sebut religion kepala otak orang yang itu dia lah agama yang besar lah kita majoriti lah sebab pasal demokrasi itu tak sama dengan Pancasila tadi Pancasila dia ambil keutuhanan letak ke atas yang ini keutuhanan yang satu kemungkinan tak sama dengan ini ini adalah yang ambil Buddha sebagai program teratas lah sebab itu kalau kita letak sini Constitution and other laws and policy protect religion freedom and in practice the government generally enforce the protection itu yang termaktub dalam institution tapi yang berlainan dengan berlainan dengan practice itu kita mengakui sebab itu the government generally respect religious freedom in law and in practice however however it restrict the activities of some group yang ini dia restrict ni dia macam tertat sikit dalam dalam panggil aktiviti agama aktiviti ke agama yang ini kalau itu dalam Constitution sudah logah tapi apabila kita buat juga ada restrict sampai kalau kita nak buat itu dua ini tak boleh ada juga kesekatan kat situ tak macam dalam Constitution kat sini kita tengok in Thailand Constitution Act Akta 37 state that the religious freedom is based on the right of privacy privacy where humans have the right to choose and embarrass any religion that they agree on yang ini kalau itu perlembagaan dah clear kata kita ni adalah freedom untuk nak buat contoh sampai sekarang ni tak ada lagi mahkamah syariah contohnya yang itu apabila kita nak show tak boleh kita tak dapat nak panggil hukum macam hudu tak boleh lagi kat sekarang walaupun nak tulis tak boleh tulis bukan letak mahkamah pun tak tulis tapi kalau itu institusi ni kita dah ada hak and then kalau kita nak lihat sini the religious freedom is the ultimate freedom with the meaning that the government does not have any right to determine or plan to citizens religious matters dia tak boleh tak boleh nak berada ok islam orang melayu second class tak boleh tapi apabila dia treat dia amal dia tak sama dengan dalam pengembagaan ok but at the same time the practice of religion should be limit to the teaching that will not oppress the public harmony that could bring the jadi kacau belau ok itu kita boleh akui why sedangkan section 79 the government should protect should protect ni untuk protect ni kita kena panggil jaga and make sure that the safety of the foreign religion is guaranteed boleh grantee sekarang ni kita tak boleh grantee banyak panggil aktiviti agama dia tak boleh panggil tak boleh tak boleh serah kepada kerajaan sebab kerajaan ni mulut dia manis macam madu tapi dia macam serigala masya Allah sebabnya penting ini constitution of thailand amendment tahun 2007 sampai sekarang ni dah banyak sebab tu dia kata the government should protect and make sure that the safety of the foreign religion is guaranteed and will as supporting the understanding effort between the believers diantara pengandu agama tu jadi dalam dalam pergabaran dah dah pergi melaksanakan pada tahun 2007 lagi ok kat sini kita tengok saya ambil daripada US US state policy dia buat report dia kata social ke abuse menjadi panggil abuse based on religious appellation belief or practice ini bukan saya buat tapi ambil daripada US dia buat report ok there was some report ada beberapa saya panggil buat laporan bahawa ada social abuse dianyanyain diantaranya masyarakat based on religious affiliation yang berdasar kepada agama percayaan dan juga amal in the southernmost border iaitu selatan Thai yang ini masuk Naratiwat Fathani Yala Satun dan yang kebaikan orang Islam ini yang ada White Orleans to take relation between ethnic Thai Buddhist and ethnic Malay Muslim community asalnya kita berzaman-zaman lagi macam kampung saya ada juga orang Buddha Islam kita asal tak berbalah-balah macam Indonesia ada jiran bukan non-Muslim tapi apabila my politician why the conflict in the southern family involve ethnicity and nationalism sebab ada unsur-unsur nationalism nationalism kata ini apa bagi spesial kepada orang Islam sedangkan kita adalah majoriti kita kena conquer walaupun di negara asalnya negara depos seperti Fatani contohnya jadi regardless agama dan bangsa dalam Islam adalah kena berbaik kena jiran saya setuju sangat dengan Pacasila walaupun saya tak begitu panggil saya understand tapi apabila apabila pencerama tadi bagi tahu kata itu berdasar pada keluar kita setuju itu adalah dasar kita as a result there were a number of cases in which the White Orleans in the region determine citizen abilities to undertake the full range of their religious activities sebab kita kita adalah kita mengaku dulu kemungkinan kita negara bebas kita dah mengaku tapi kita nak di segi agama itu tak boleh agama kita tak boleh bertolak aso sebab itu dalam Islam pun sama kalau di segi agama kita tak boleh bertolak aso macam mana pun kita tegas sebab itu ada di kalangan kita orang yang cuba memisahkan untuk nak dapat freedom religious tapi kadang-kadang kerajaan Thailand dia tak faham kata kita nak pisah negara bukan kat situ cuma kita nak bagi sebebasan agama habis kat situ second last special abuse societal abuse based on religious believe or practice kalau kita tengok wang kadir ini dah meninggal dunia ada buku dia the conversion of conflict in southern Thailand is basically formed by the difference in religions and races these differences are serious as they are hard to be overcome sebab kita apabila agama kemungkinan perjuangkan agama ini dia banyak etnik kat Bangkok mungkin bukan etnik Thailand mungkin etnik Melayu tapi etnik berbagai tapi dengan rasa satu agama maka kita bersatu padu it is a very unique yet hard process of limitation of policy and community that process different religions kita tak boleh kata ok pakai pakai cara inilah tapi dalam agama Islam kadang-kadang tak boleh does any act of abusing the policy can leak sebab itu kerajaan abuse menganyai rakyat-raakyat Muslim Thai yang duduk selatan Thai sebagai satu polisi ia akan menyebabkan atau boleh membawa can lead to misunderstanding or in the worst cases yang teruk lagi it can cause conflict between races iaitu Thai Muslim in reaction to that this writing will throw out certain policy that have been implemented by the government to Muslim in Thailand ni kita tak banyak masalah ok dengan masa terhad saya saya minta conclusion conclusion the freedom of religion has been acknowledged in the constitution of Thailand in section 37 dalam section 37 dan ada seperti 39 tadi yang kita baca tadi in additional all contribution has changed the status of the Muslim become higher than in the past and their rights have also been acknowledged jadi Alhamdulillah apabila constitution baru seperti constitution tahun 2017 tadi dia akan upgrade ataupun nekat jadi tarah itu naik sikit sebab ada freedom of religion tadi in the context of multi-religion community as in Thailand the limitation of earth content policy should take into consideration sebab dulu kerajaan siam dia buat siam ization semua nak dia siam dia tak boleh sebab kita cakap lain ugama lain cakap bahasa melayu sedangkan bahasa tengah bahasa penggiatan bahasa tiam dia lain dan budaya pun lain sebab itu kena ambil consideration every side tiap-tiap pahak of the community dalam masyarakat polisi yang telah implement wrongly polisi yang dah praktis yang tak betul can cause many konflik akan ada pergaduhan konflik for example in the space of practicing the same custom ni budaya which has both advantage and disadvantage ada advantage dan ada disadvantage in brief it is very important for the material community macam Indonesia Masha'Allah kita agumi sampai beratus-ratus etnik dia boleh bersatu ini adalah ajaib dengan kelimah puluh Allah tadi sebab sahib kepada Allah sahib kepada panggil humaniti dia akan jadi bersatu dengan Allah bersatu dalam surah bukanlah manusia Allah cakap ini yang bermaksud bukanlah manusia bukanlah kamu yang menyatukan kau hati-hati manusia tapi Allah yang menyatukan satu sebab itu kita kena terima kasih banyak orang Indonesia kepada Allah kena syukur banyak-banyak Allah yang menyatukan hati-hati bukan manusia manusia tak boleh menyatukan hati-hati sebab itu kita kena who possess the different customs memang tak sama culture boleh tak sama language tak sama religion and social class in the southern of Thailand to have the special rules and regulation sepatutnya kena ada special rule and regulation as well as law that can bring peace and harmony to the society seperti law yang kita minta itu law bersetangan dengan syariah kena ada di selatan saya sebab itu adalah untuk kita penggil optimally ok Alhamdulillah habis dari raya rupa sikit ni ada rupa constitution yang buat daripada tahun 1992 oleh Rama 7 inilah rupa macam ni ok dan ni dalam dia dalam dia macam ni dalam dia ini pada tahun 1952 constitution ni oleh pemikiran adi adik ataupun Rama kat sini tak tak tulis kat sini Rama 9 kat sini ni dia ada tiga ok dia ada tiga seal daripada pimpin sendiri daripada panggil Dewan Speaker of Parliament dan daripada panggil yang diberikan registration ok wallahualam sekian saja kalau ada silap saya maaf itulah ok ok saya main walaupun salam jadi very interesting ya jadi teman-teman sekalian sebagaimana kita pahami mungkin screennya boleh bahwa Thailand bagian selatan ini mayoritasnya Islam sementara yang memegang tapuk pemerintahan itu di Bangkok itu mayoritasnya Buddha oleh karena itu teman-teman Thailand yang selatan ini seringkali mengalami suatu apa construction dalam konteks dengan konstitusi yang tadi disampaikan tapi kita akan dengarkan nanti tanya-jawabnya Nabila misterasanya saja 700 pulau saja 17,000 tapi Pancasila telah mengikat kita bin neka tunggal ikat itu di bawah Garuda tertulis bin neka tunggal ikat itu bermakna itu kitab itu berbin neka beragam-ragam tetapi satu juga ikat itu satu bin neka tunggal ikat satu betul tapi kalau eka bahasa sang script itu oh bahasa sang kata dekat Thailand pun dipaham macam itu ikat eka satu oh i see ya tapi kalau Amerik punya konstitusi dekat bawah itu lain tulisannya tak sama dengan ok jadi begitulah lagunya berkaitan dengan ada Aceh ada Jawa ada Sunda ada Batak ada Dayak banyak dia kata ramai-ramai itu lah tadi kalau nak dengar saya nyanyi nantilah lagi ok buat itulah coming now nantilah all right our next agenda is session third discussion and in this discussion we have present potolah mm as the lecturer from jenny institute korea hello sir hello pak patullah ready pak patullah boleh mengulang lagu merah tadi sebelum presentasi 125 juta penduduk Indonesia sekarang udah 147 juta ya sudah dua kalinya pak dua kalinya ya sudah dua kalinya terdiri dah kita sambung dengan mas hati pak terdiri dari berapa suku bangsa itulah Indonesia ada Jawa itu mas hati Jawa itu ada ada itu oke silahkan pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum yang saya hormati yang saya hormati wabarakatuh yang menjauh di sana tapi dekat di hati amin dan pak suradi nabilah yang cantik amin soalnya saya kalau sama pak reza ini tidak saling memuaskan kalau sama nabilah saling memuaskan ini ada pantun kalau pak reza saya juga punya pantun bukan membela diri jalan-jalan ke pasar minggu jangan lupa ke pesing lebih baik pakai bahasa ibu daripada bahasa asing itu namanya ngeles nih oke masak inggris lebih baik nabilah daripada saya yang kedua ada lagi jalan-jalan ke pilah jangan lupa beli api kancasila harga mati ini cik cik tahir kena bagi bentuk nanti di akhir ini saya teringat dari humor Gus Dur mohon maaf saya tidak pakai ini apa-apa pak baru diberitahu akhir mohon maaf baru diberitahu kemarin tadi hari ini jam 9 saya diberitahu saya kalau disuruh dengan prop saya harus siap apapun yang terjadi karena kita saling berkoordinasi begitu kan berkolaborasi saya tidak akan bisa untuk mengatakan tidak kalau sudah pak prop siap ya harus siap apapun yang terjadi jadi saya ingat Gus Dur pernah berpendapat ada 4 macam sifat bangsa jadi ada yang satu sedikit bicara sedikit kerja sedikit bicara sedikit kerja di peranggiria di peranggiria sedikit bicara sedikit kerja itu cik tahir itu Gus Dur bagi statement ada 4 macam manusia dia kata yang kedua sedikit bicara banyak kerja bicaranya sedikit kerjanya banyak itu orang Jepang bangsa Jepang dan Korea tapi orang Taiwan tidak ada di sini yang ketiga banyak bicara banyak kerja banyak bicara banyak kerja itu orang Amerika sama orang Cina orang Amerika sama bangsa Amerika tempat banyak bicara sedikit kerja itu orang Melayu orang Melayu orang Pakistan orang India banyak cakap sikit buat kemudian kemudian ada yang bertanya sama Gus Dur loh kalau bangsa Indonesia masuk yang mana Gus ketanya nah Gus Dur bilang tidak masuk di keempat bangsa ini di keempat bangsa ini jadi keempat bangsa ini itu itu ada orang tanya Indonesia letak kat mana tak ada dalam empat itu dia kata Gus Dur kata Indonesia itu tak ada dalam empat itu sebab dia cakap lain buat lain cakap lain buat lain dia bicara A janya B kan begitu kan jadi tak masuk dalam kategori kategori sifat bangsa itu iya iya namanya kelimah saya katakan tadi ini adalah bukan Pancasila iya iya jadi Pancasila ini kalau saya lihat adalah belum landing belum landing karena apa yang dibicarakan beda yang dikerjakan belum membumi ya belum membumi betul belum membumi jadi masih dalam lip service masih dalam ya bicara-bicara bicara-bicara begitu aja dengan moto-moto dan sebagainya gitu harapan rakyat itu kan harus Pancasila itu kan membumi iya iya makanya ada yang makan Pancasila sama dengan agama bisa jadi karena lihat aja dari ketuhanan yang maesah bahkan kalau dikatakan tadi Pak Irman mengatakan bahwa yang bertanya itu adalah dibentukan dengan Islam loh memang Pancasila itu lahir dari Islam pada saat Pak Soekarno itu memberikan pidatonya dengan rumusan Pak Soekarno Muhammad Yamin ada beberapa rumusan sampai kepada piagam Jakarta akhirnya bingung Pak Soekarno itu untuk merumuskan mana yang dipakai untuk sebagai Pancasila itu dia ke Hasim As'ari ulama NU pendiri NU Bapaknya Gus Dur ini makanya saya awalnya dari Gus Dur kakeknya Gus Dur Hasim As'ari terus kemudian diterimalah Pak Soekarno sama Hasim As'ari kata Hasim As'ari tunggu tiga hari nanti Bapak datang lagi ke saya akhirnya Hasim As'ari itu berpuasa dan istihara selama tiga hari dari beberapa rumusan Muhammad Yamin dikasih rumus dibawa semua karena masing-masing punya rumusan Soekarno juga punya rumusan Muhammad Yamin punya rumusan piagam Jakarta juga dirumuskan ada semua dirumuskan ternyata jatuhlah kepada rumusan piagam Jakarta yang sekarang ini dipakai sebagai Pancasila cuma satu setelah kan kalau Pak Soekarno Jakarta kan ada yang pertama ketuan yang Maha Esa melakukan syariat-syariat Islam sesuai dengan pemeluknya itu yang 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 tetapi setelah dirapatkan lagi ternyata ada beberapa orang non-muslim gak setuju dengan adanya ada apa menyarankan syariat Islam sesuai dengan pemeluknya akhirnya digantilah cuma sampai ketuhanan yang Maha Esa yang itu tidak ada nah disitulah toleransinya sorry saya bicara Islam gitu loh kalau misalkan seandainya syariat Islam pemeluknya bagaimana menado bagaimana Hindu bagaimana Minahasa kan begitu makanya saya tidak akan menjelaskan persilah karena sudah dijelaskan oleh Pak Irman tadi dan sebagainya dan sebagainya persilah itu sudah cukup baik sudah dijelaskan juga oleh Pak Muhammad Tahed jadi saya bicara praktisi aja disini nah sekarang kita yang pertanyakan bagaimana Pancasila membumi itu kita kita tarik dia bagaimana membumi kalau sudah Pancasila membumi saya yakin tidak ada korupsi ya kan kita dipermalukan dengan wakil DPR korupsi ada tiga wakil DPR korupsi yang notabene adalah wakil rakyat yang sudah terkena hukum KPK sekian ratusan miliar berarti dia bukan Pancasila ya kan para pejabat hukum sekarang gimana letak keadilan orang mencari keadilan di Indonesia ini sangat amatsuri saya bilang di pengadilan itu hanya dua kekuatan kekuatan keuangan kekuatan kekuasaan tidak ada lain kuat uangnya atau punya kekuasaan channel kekuasaan beres itu pengadilan apakah itu Pancasila no way bukan Pancasila jadi sekarang kita bicara saya Pancasila saya Indonesia saya NKRI mana jadi itu tadi dikatakan bicara dengan perbuatan berbeda kata Gus ngomongnya Pancasila perbuatannya tidak Pancasilais ini bermasalah bagi bangsa kita kalau ini terus seperti begini bagaimana Pancasila ini bisa bertahan sebagai benteng apakah cuman sebagai cuman kayak baleho kerja Indonesia begini tapi kan kenyataannya tidak seperti itu baleho ya baleho perbuatan ya perbuatan ini yang kita harus PR kita dari semua dari semua instasi bagaimana institusi bagaimana Pancasila membunyi yang tadi dikatakan Pak itu tugas kita kalau misalkan dia sebagai moto sebagai baleho sebagai apalah sebagainya itu sudah selesai tidak perlu kita bicara makanya Pancasila sebenarnya sudah normatif tidak perlu lagi kita bicarakan tetapi kita kerjakan kata takwa takwa itu tidak perlu kita bicarakan lagi itu sudah normatif sekarang apa laksanakan apa kriteria takwa kan begitu kalau kita bicarakan takwa begini sudah harga hati yang namanya norma itu adalah memang itu sudah yang harus kita jalankan seperti undang-undang upah minimum itu kan sudah normal tinggal jalankan perusahaan kasihlah upah minimum sesuai dengan undang-undang tidak perlu kita bicarakan lagi justru sekarang apakah itu Pancasila atau yang lain adalah bagaimana kita bisa membumikan Pancasila itu dikatakan Pak Irman kebersihan adalah itu juga bukan hanya Islam saja siapa yang tidak suka kebersihan semua suka dari unsur suku manapun dari agama manapun orang pasti suka yang namanya kebersihan dari Pancasila kan ada yang namanya juga itu adalah orang sudah bersih berarti dia sudah Pancasila persatuan 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 kan dikatakan waktasimu walatafaroku bersatulah jangan berpecah belak kan begitu persatuan Indonesia sekarang kita benar apa dikatakan Pak Irman tadi bahwa kita sudah peran dengan nilai kita bukan lagi bicara peran dengan fisiknya orang tapi sudah bicara nilai nilai budaya nilai HP sudah ada di kamar sudah ada musuh kita di rumah ada musuh kita di mobil ada musuh kita anytime anywhere dimana ada musuh kita dengan nilai makanya kalau nilai ini nilai Pancasila ini tidak membumi sampai kapan ini tidak akan bisa bertahan anak-anak muda kita yang sebut dengan milenial untuk bisa menjadi orang akhlak orang berakhlak Pancasila itu akhlaknya besar sekali keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia satu ada hukum bicara adil sekarang gimana kita bicara keadilan susah mencari keadilan di kita sudah 76 tahun kalau tidak salah kita merdik keadilan itu susah keadilan hanya segelintir orang yang saya bilang tadi kekuatan dan keuangan semakin banyak uang semakin bisa keadilan yang semua dia bisa beli semakin dia punya kekuasaan semakin gampang dia telepon selesai urusannya dan seperti itu makanya di dalam Quran dikatakan bahwa adil itu adalah di ruha akrobuli takwa berbuat adilah anda ya kalian dia adalah bagian daripada takwa jadi pemimpin itu adalah yang penting adil dia adil berarti sudah bertakwa jadi takwa itu bukan hanya orang yang sholat seribu rekaat puasa yang tiap hari puasa Nabi Daud bukan puasa senek itu adalah ibadah mahdo yang dikatakan Pak Prof Reza itu mahdo tapi yang penting bagaimana yang sebut dengan gairu mahdo yaitu ibadah di luar mahdo yang dikatakan tadi khairnas tanfauhum linnas buah manusia yang bermanfaat adalah yang berguna untuk orang lain salah satunya Pak Reza ini termasuk orang yang bermanfaat karena adalah bermatut orang lain untuk saya untuk para pendengar yang lain khairnas Prof Reza ini karena dia memberikan manfaat sharing pengetahuan untuk orang lain jadi sekarang PR kita adalah bagaimana bisa membumikan Pancasila kalau masalah nilai harga mati bicara moto harga mati sudah selesai tidak perlu kita bicarakan bagaimana kita lendingkan nilai-nilai Pancasila supaya kita menjadi yang disebut dengan kata Jokowi adalah yang disebut dengan apa itu yang kita harus melakukan apa itu revolusi mental itu Pancasila tapi kemana saya gak tahu sekarang revolusi mental kalau ada revolusi mental ya minimal menurun yang korupsi yang tadi yang 10 cepat tinggal 2 kita pertanyakan sampai sejauh mana revolusi mental ini kalau jalan revolusi mental wow good bener good idea good ya sama dengan revolusi akhlak karena sekarang begini sih Pak Reza orang pintar banyak di Indonesia banyak kekurangan tetapi orang yang berakhlak ini yang sulit orang yang punya mental tinggi ini yang moralitas tinggi ini yang sulit kita cari kalau pintar banyak karena moralitas yang rendah ini mengakibatkan apa-apa bisa diselewengkan gitu jadi sekarang kita cuma bagaimana orang-orang milenial ini bisa membuat menjadikan kita bentuk menjadi moralitas yang tinggi moralitas yang berkualitas itulah Pancasila jadi moralitas yang tinggi ini dalam negara rukun rukun negara melalui Pancasila kalau mungkin akhrab melalui rukun Islam melalui rukun agama tapi bagaimana membentuk bangsa menjadi bangsa yang moralitas tinggi adalah melalui Pancasila sebenarnya itu sudah cukup baik yang ada Pancasila Pancasila itu tidak diperdebatkan sama agama-agama lain Islam nerima Nasradi juga Kristen nerima Hindu nerima Buddha semua agama nerima semua suku nerima gak ada yang gak nerima Pancasila itu sebagai ideologi gak ada yang membantah semua terima tinggal kita gak bisa bumikan ini untuk nanti anak cucu kita ini supaya dia punya moralitas oke nah saya pikir itu itu aja Pak Reda bukan main terima kasih Pak Reda salam alhamdulillah wabarakatuh sudah seperti pidato anis di pbp ini good idea nah bila tadi Pak Patullah menyinggung-nyinggung takwa macam omah irama kena tampil lagi tapi kita dengar Kang Indah sebelumnya Nabilah will be to arrange the question answer terima kasih ini saya mau tanya dengan Nabilah ini yang bertanya siapa namanya Aldi 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 dua-duanya Aldi sebab pertanyaannya membumikan Pancasila bagaimana dengan membumikan keadilan ada dua pertanyaannya membumikan Pancasila dan membumikan keadilan seperti itu ya pertama dia ulang mengapa Pancasila kurang membumi sehingga saat ini padahal sudah 76 tahun dimana letak masalahnya menurut Bapak oke baik sekarang saya bertanya juga dimana sih yang disebut dengan Pancasila itu itu saya tanyakan saya ingat hadis Nabi ya bu istu di utamimah maka riman akhlak aku diutus oleh Tuhan untuk menyempurnakan akhlak yes jadi saya bisa simpulkan bahwa Pancasila itu ada di masing-masing hati kita dan di pikiran kita di bangsa Indonesia jadi di masing-masing hati kita dan di pikiran kita kalau Pancasila tidak ada di hati kita akan jauh tidak akan mungkin Pancasila itu membumi dalam prakteknya tepat-tap aja sebagai utopi saja ya itu cuman kata-kata balihu itu aja tapi gak membumi ya Pancasila Pancasila ya di bumi beda lagi yang tadi kata kebusdur bicaranya dengan yang dikerjakan sangat berbeda gitu nah bicara hati jadi ada hadis Nabi mengatakan inna fi jasadi mutgah ija solahat solahat jasadukullu wa ija fasadat fasadukullu ala wahya polbun wah ini Pak Patullah rupanya ustadz juga rupanya sesungguhnya ada segumpal daging daging itu adalah baik maka semua kehidupan kita perbuatan kita sikap kita menjadi baik betul tapi kalau segumpal itu jelek sebalik itu jelek maka efeknya kepada perbuatan kita pikiran kita ngomong kita pasti jelek apa itu hati polbun jadi bukan pikiran gitu loh bukan otak saya katakan tadi banyak orang pintar tetapi orang berakhrak jarang sehingga orang pintar banyak yang korupsi orang yang tidak begitu pintar tapi dia ahlaknya baik insyaallah dia akan Pancasila jadi untuk korupsi Bansos tidak perlu sekolah ke Amerika oh iya gak perlu ke Harpat 3,7 triliun berarti minus akhlak kalau pintar pintar sekali menteri managementnya oke dari Amerika jadi Cik Tahek yang dicakap Tuan Fatulaini menteri kami menteri sosial sudah kena tangkap dengan SPRM disini yaitu alumni Harvard Amerika tapi disini jadi menteri kerjanya pergi curi bantuan rakyat tapi dia bukan muslim pula kalau muslim kita pun dah malu hati ya seperti Aji Samsudin kita terus serang aja ngomong sudah menjadi rahsia umum masih sudah ditangkap baru dua hari ini vice chairman parlimen Indonesia kena tangkap juga rasuah juga oke pak the second dia tanya bagaimana boleh keadilan wujud sementara di lembaga peradilan uang dan kuasa yang dominan anak muda apa yang perlu dibuat ke depan pak ya tadi terkaitnya juga dengan akhrab juga karena keadilan juga adanya di setiap manusia dimana keadilan sebab pelakunya adalah hakim maupun jaksa maupun advokat loyang itu semuanya kan manusia manusia butuh akhlak jadi semuanya keadilan maupun pancasila itu adanya di diri manusia masing-masing sekarang kita bagaimana membumikan yang namanya mental tadi yang Pak Reza katakan bahwa dari harpa ternyata korupsi itu berarti mentalnya minus jadi sekarang bagaimana mental ini harus kita pancasila membumikan dulu dengan cara kita gak punya institut yang punya kekuasaan yang menurunkan itu apakah bikin sesuatu blueprint dari mulai SD SMP sampai Pocoran Tinggi dibuat adalah nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan semua agama karena Pancasila itu tidak ditolak oleh semua agama itu rukun negara coba kita dengarkan pendapat kawan kita Pak Mas Sudardi ini orang administrasi negara ini bagaimana boleh berlaku di kalangan di wilkrat banyak juga yang tidak tampak Pancasilanya Pak Dardi boleh sharing apa yang berlaku di birokrasi kita ataukah mungkin sudah lebih baik sebenarnya dengan adanya Menteri Reformasi PAN ARB bagaimana Mas Dardi silakan sharing sikit Mas Dardi Manggo ini daripada Kementerian Reformasi Birokrasi ini Cik Tahir dia bawahan lembaganya berkonekting dengan Kementerian itulah silakan Pak Dardi bagi penerangan sikit dengan orang Thailand Malaysia dan adik-adik dari Thailand ada di Zoom apa yang berlaku operasi ya baik seharul mungkin ini sedikit saja sharing ini barangkali nanti ditambahi oleh Mas Tri Saksono ini yang membidang ya paling tidak untuk apa namanya untuk penguatan nilai jiwa apa kebangsaan dan kepahlawanan dalam bagi ini untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila itu sendiri bahwa itu memang dalam bagi ini untuk di tataran birokrat atau tataran ASN ini memang telah dicanangkan melalui berbagai apa namanya berbagai program ya di masing-masing intansi itu juga diminta untuk melaksanakan Pancasila itu tidak tadi yang disampaikan pembicara sebelumnya itu bahwa itu pengamalannya yang terpenting jangan hanya bicara tapi tidak diamalkan ini banyak nilai-nilai yang telah ditanamkan dan dilaksanakan dalam situasi pembendomi semacam ini maka ada kegiatan yang bisa ini siapa ini oke silahkan ada suara masuk sifatnya sosial misalnya kita dengan mengumpulkan dana secara bersama-sama kita berikan dan kita sumbangkan kepada orang-orang yang yang berhak menerimalah contohnya yang dalam terapan sehari-hari kemudian juga dalam hal-hal tertentu itu juga untuk memperkuat ini maka juga diadakan seminar-seminar atau pertemuan atau dalam bentuk semacam bukan penataran yaitu mengugah semangat jiwa kepala awanan dan kebangsaan itu sendiri sehingga diharapkan dengan itu nilai-nilai Pancasila itu akan bisa di amalkan dihayati dan diterapkan itu mungkin barangkali itu Mas Harul ya Mas Tri mungkin bisa silahkan Mas Tri tambah sikit apa yang you sharing Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih mungkin ya sharing atau menambahkan beberapa yang saya sedikit mungkin mengelabori terkait dengan Pancasila beserta nilai-nilainya kalau silanya ada lima tapi nilai-nilai dari lima sila itu sebetulnya cukup banyak itu yang harus dicaparkan tapi pada dasarnya Pancasila sebagai filosofi barangkali bisa dikatakan kalau saya mau mungkin ini disifat universal tidak hanya ini tidak hanya di Indonesia barangkali terkait dengan nilai-nilai itu yang dianggap misalnya masalah buanan masalah perikemanusiaan masalah persatuan masalah demokrasi dan masalah keadilan itu sebetulnya sifatnya universal tidak hanya mungkin Indonesia ASEAN barangkali secara dunia pun ini pernah disampaikan oleh Presiden kita sekarang juga bahwasannya sebetulnya ini sifatnya universal hanya Indonesia mungkin punya karakter benar 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 tadi kalau terkait dengan apa istilahnya Pancasila itu digali nilai dari nilai-nilai yang ada di Indonesia dan cukup berhak pada saat itu pada saat lainnya Pancasila itu dari berbagai suku berbagai agama sampai akhirnya tadi disepakati menjadi Pancasila yang dirumuskan itu menjadi suatu kompromi kompromi yang sangat-sangat terus-terus mungkin bagi kita nih orang muslim cukup berbangga sekali mempunyai nilai apa istilahnya dengan nilai toleransi yang seperti tadi kita akhirnya sepakat tidak menyediakan perpercayaan dengan tadi yang syariat awal kewajiban menjalankan syariat islam tadi karena akhirnya tetap kita mempilih bahwa kita percaya pada Presiden semua kita pasti beranegara itu pada secara sebagai filosofi dan ideologi sudah jelas masing-masing negara punya-punya barang untuk mengidun sesuai dengan kondisi di masing-masing negara catatan terakhir memang ini mungkin menjadi PR kita terus-terus saja juga untuk tataran diimplementasi nilai-nilai itu yang menjadi permasalahan atau yang menjadi ganjalan kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai itu yang barangkali perlu ini apa bisa dikatakan perlu ada perubahan orientasi atau perubahan metode pendekatan bagaimana nilai-nilai dari dulu zaman Pak Arto kebetulan dikenal ada 36 butir itu dari 5 sila dijabarkan jadi 36 butir saya sendiri waktu itu ikut awal-awalnya P4 ya penantaran P4 kebetulan saya awal-awalnya menjadi pegang negeri itu dikenalkan itu ya sejak ini mungkin tapi mungkin tidak hanya dulu sebagai butir-butir tapi bagaimana menekat kemudian itu kan bisa dikatakan lebih sebagai P4 lebih sebagai hafalan juga sebagai hafalan juga tapi tataran itu barangkali memang sebetulnya apa momentum Pak Jokowi sebetulnya pengarahnya cukup dengan mengusung revolusi mental itu ya kita kan pembangunan karakter bangsa juga dikandalkan oleh Pak Karun itu kan karakter building itu kan selalu harus kita hanyukan sesuai dengan sesuai dengan dinamika perkembangan peran perkembangan ini secara gitu kan mesti perlu itu mungkin PR kita untuk Pak Jarul terkait dengan pengamunan nilai-nilai Pancasila saya sedikit menyuruh itu untuk masalah di birokrasi di birokrasi atau tadi Pak Menpan RB sebenarnya kalau kita khususnya mungkin kalau terkait dengan SDM-nya SDM Amparatur atau ASN-nya terakhir ini cukup sekarang kita kencangkan terkait dengan nilai-nilai nilai-nilai baru ASN yang sudah diharukan di kita kemarin Pak Menpan baru ini atau dengan baru mengusung nilai ASN yang bisa dikatakan kalau kemarin di masing-masing instansi ada nilai-nilai yang dikembangkan instansi tapi ini dengan secara nasional ada satu nilai yang cukup dari sisi ini cukup bagus ASN bangga melayani bangsa dengan jargon atau dengan beraklak dari terminologi dari berorientasi pelayanan akuntabel yang pertama akuntabel lalu yang kedua K adalah kompeten harmonis adaptif L nya loyal L nya loyal adaptif dan yang terakhir kolaboratif itu sebenarnya ASN itu bagus kerja nilai-nilai itu sebenarnya ini sama juga dari nilai-nilai tadi Pancasila secara itu dalam berbagai ini tercermin dari PR lagi PR lagi itu Pak implementasikan nilai itu kalau mengapal setiap apel pagi barangkali bisa gampang tapi begitu mau mengandungkan nilai-nilai yang ini itu mungkin ada itu saja mungkin Pak mohon maaf ikut sharing sedikit yang sangat menarik karena itu pun saya sudah ganti topi yang warna merah supaya lebih terima kasih terima kasih